selamat datang kembali di channel youtube custom design engineering kali ini kita akan membuat sebuah desain propeller sederhana menggunakan software solidworks disini terlihat tampilan isometri dari penggambaran dari propeller yang telah kita buat dan jangan lupa di like dan subscribe semoga teman-teman suka dengan video ini langsung aja disini kita bisa lihat adalah gambar dua dimensi dari propeller terlapat disini beberapa dimensi yang akan kita buat langsung aja kita akan mulai membuatnya pertama kita buka solidworks kita buka part oke lalu kita pastikan satuan yang kita gunakan adalah milimeter gram second ubah background jadi plane wide right plane sketch kita tarik line secara vertical horizontal kita tambah lagi secara horizontal lalu disini kita akan atur dimensinya kita atur disini 350 mm dan disini 80 mm dan garis horizontal setelah lagi kita pastikan satunya 200 mm selanjutnya kita tambahkan line lalu kita arahkan akan kembali dan akan membentuk setengah lingkaran atau 3.r ya kita selek selanjutnya kita pilih features dan ada disini revolve boost space lalu kita atur axis over rotation nya itu berupa line oke nah ini adalah tampilan dari body dari propeller kita top line sketch normal2 lalu kita add 3 point corner rectangle kita tambahkan center rectangle kita tambahkan dulu center line supaya lebih memudahkan kita lalu kita add 3 point corner rectangle kita tarik seperti ini dan drag ke kanan select lalu kita atur ukuran dari 3 point center rectangle nya ya corner rectangle lalu kita atur disini 12 dan disini kita atur menjadi menjadi sorry kita ulang ya kita atur panjangnya menjadi disini ketinggiannya menjadi 225 dan panjang rectangle nya menjadi 230 mm lalu kita akan mengatur sudutnya yaitu memiliki sudut kemiringannya menjadi 74 74 seperti ini ya dimensinya kita klik features kita access sketch lalu kita akan tambahkan plan top plan lalu kita atur ketinggian plan nya menjadi 360 nah seperti ini ya ketinggiannya lalu kita klik ok kita sketch plan yang telah kita buat dan kita akan menambahkan juga berupa 3 point corner rectangle nah seperti ini ya lalu kita atur dimensi nya disini kita sama tingginya cukup 12 mm dan memiliki panjang sepanjang 400 mm lalu kita atur jarak dari sumbu origin disini kita atur menjadi 190 dan kita atur ketinggian dari sumbu origin yaitu menjadi sorry menjadi kita ulang disini kita atur menjadi 62 mm oke kita atur sudutnya kemeringan nya menjadi 14 derjat oke nah seperti ini ya semua dimensi telah tergambarkan selanjutnya kita akan klik features kita disini bisa pilih kita access sketch terlebih dahulu disini di features kita bisa pilih lofted boost base lalu kita klik bagian clear selection dulu kita klik bagian ini dan bagian profile ini nah akan membentuk proyeksi seperti ini seperti ini ya oke kita hide plane terlebih dahulu kita tambahkan fillet disini kita atur fillet nya fillet parameter nya menjadi 135 mm kita bagian kita bagian fillet nya ya bagian sayap dari propeller siri propeller oke seperti ini ya 135 kedua sisinya klik ok selanjutnya kita akan memperhalus lagi dengan menggunakan fillet kita atur disini 30 mm kita bagian diletakkan fillet di bagian sirip nya seperti ini ya oke kita tambahkan lagi fillet fillet lalu kita atur disini parameter nya menjadi 10 mm saja kita kita tangan untuk propagation oke seperti ini ya tampilannya oke nah bisa teman teman lihat ya seperti ini selanjutnya kita akan memperbanyak sirip menjadi 5 buah caranya kita klik saja ke slow crown pattern di features direction nya kita pilih body to revolve nya ya tadi kita disini kita pilih clear selection terlebih dahulu fitur end phase nya kita coba love fillet fillet dan fillet kita scroll down terlebih dahulu ya kita pastikan geometry pattern dan propagate visual properties sebanyak 5 ya oke nah seperti ini ya jadi dari proper telah hampir selesai tinggal kita menambahkan material nya untuk terlihat lebih menarik kita terlebih dahulu kita sketch bagian belakang normal itu dan kita akan membuat hole ya membuat lubang lalu kita atur disini ukurannya 114 oke lalu kita klik features extra cut dan kita extrude menjadi 200mm oke oke lalu kita akan tambahkan material ya kita add material nya kita pilih disini coba polis aluminium kita bisa kita ubah warna juga disini kita saya coba menjadi warna cerah warna putih oke oke mungkin sekian dari tutorial membuat propoler serhana menggunakan software solidworks semoga teman-teman suka dengan video ini terima kasih telah menonton sampai berjumpa kembali hmm enfim